kita tekan R2 langsung ritual berusak stick ya Halo teman-teman kembali lagi di channel YouTube lewitar bersama aku hari Kurniawan disini kali ini aku akan membuat konten melawan boss JD Kitana dan juga Milena di dalam game Mortal Kombat Solin Mongs ya Oke sebelum kita mulai yang baru lihat channel ini atau yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hidupin loncengnya like videonya share ke temen-temen kalian dan jangan lupa juga untuk komentar ya untuk mendukung channel YouTube lewitar ini agar makin berkembang dan rajin upload video terbaru Oke langsung aja nih ya di sini untuk awal-awal sendiri kita akan melawan si Kitana ya jadi ini salah satu epic moment lah di dalam game ini ya Oke kita akan lihat cutscene-nya jadi disini tuh kita nanya tuh terpengaruh magic gitu ya enggak sadar diri itu pikirannya disini kita musuh ya temen ya dalam pengaruh si Anu ya si Shoukan ya Oke kita akan ngelawan dia cuy seperti biasa disini gua pake liukeng ya jagoan gua aja enggak pakai ngelau ya ini di banget sih kita nggak ngalahin dia sini nggak harus ngabisin bar nyawanya ya tinggal kita pukul-pukul aja cuy Oke dia parkur-parkur belakang Wah mantep sekali ya kodenya tuh hmm makan nih Oke sudah selesai ya Nah di sini si Kitana nya tuh masuk ke portal gitu cuy disini kunglau sama Liu Kang nya diceramain dulu sama si Raiden ya Oke kata si Raiden kamu harus melepaskan pengaruh magicnya ya spellnya ya dari di kanannya ya supaya dia tuh sadar gitu ya nah disini salah satu epic moment nih cutscene yang ini ya liukengnya tuh ngindarin serangannya si Kitana dari jarak jauh gitu keren banget nih cuy kalau kalian pakai kunglau yang ngelakuin ini kunglau ya yang ada di cutscene nya tapi kalau kalian pakai liukeng ya liukeng cuy sesuai yang yang kalian pakai ya Nah di sini sih kita nanya itu kayak terperangkap di suatu tempat yang tempat itu fungsinya untuk Anu ya untuk menghilangkan pengaruh spellet menet tapi di sini liukeng enggak tahu itu fungsinya buat apa nah disini akan ada dua musuh lagi yaitu si jd dan milena ya oke jadi di sini ritualnya gagal ya ritual melepas segelnya yang menyebabkan pengaruh spellnya ya bukan segel ya Nah di sini kan kita lawan tiga nih kita fokus dulu lawan sih kita nanya ya jangan lawan lawan yang lain dulu cok fokus kita nanya kita nanya dulu soalnya mereka bakal lagi nyawa sih kalau kalau udah barnya berkurang separuh jadi disini kita fokus sama kita nanya dulu kita hilangin dulu pengaruh spellnya kita nah ya oke nah seperti ini nih dia udah masuk lagi nih nanti akan adekan seperti itu ya Oke jadi sini kita melindungi jangan sampai di kacau ya jangan sampai di di cancel soalnya jadi mereka nih bisa nge-nge-nge-nge jadi kita disini Oke sampai spill timenya itu berkurang ya spell timenya ya sampai habis gitu jadi kita melindungi nih jangan sampai tombol-tombol ini ditekan sama PK sama si jd sama milenanya kita lindungin aja kita tembak-tempak jauh nice sudah selesai waktunya ya wah mantap sekali ya cutscene-nya ya oke akhirnya aku bebas ya kata si kitanya ya Nah setelah itu kita lawan dua admin tinggal lawan dua doang jadi untuk awal-awal kalian serang sih kita nanya ya bekerjaan nyerang yang lain baru nih kita hajar-hajar nih yang dua ini ya ini kalau main dua player cepat sih tuh nostalgia banget sini gua main ini lagi padahal di live streaming udah ya udah nangatin ya wujibnya nice dia masuk masuk ke perangkap ya kita kesitu cuy kita kesitu kita R2 Oke disini ini tesor mainnya kalian tekan X bulat secara bergantian ya biar cepat ya X bulat secara bergantian ya seperti ini nah bisa sampai full kalau kalian tekan XX aja bahkan lama cuy itu triknya ya untuk kalau ada kayak gituan ya kalau udah tes your mindnya ya Oke kita hadir lagi nih akhir lagi Aduh nggak kenapa udah buntian si jadinya sebenarnya itu nyawanya nyawanya belum gua ambil nanti sabar ya Coy nice nyawanya kita ambil ya nggak perlu kita ambil ini soalnya easy apalagi berdua nih Oke sekarang tinggal si jd-nya ya dia masuk ke perangkap yang ini kita tekan eksplode eksplode tuh suara gempa cepat gede kedengeran ya nice kayak gitu enggak mati ya dia masih bertahan loh Aduh ajar lagi Aduh duduk 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 di belum ada tembakan yang gede itu tembakan api yang gede nih Aduh diserang berdua Oke sabar-sabar-sabar waduh-waduh kualahan siluk yang menghadapi dua ya dua wanita yang sangat cantik sekali keluar makan sini 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 pukul hmm kombo ya segitiga segitiga eh kotak-kotak kerennya Oke dia masuk ke sini langsung kita eksekusi dan walaah langsung kebakar ya dia ya ajar lagi nice yang ke-1 juga masuk cuy kita tekan R2 langsung ritual berusak stick ya tekan tombol baru bisa penuh enggak sih nggak bisa penuh sih nice Oke mereka nyawanya tinggal ikat ya tinggal oke satu dan ya udah mati ya tinggal yang ini yang kayak skillnya kayak kunglau ya bisa ngilang ya mungkin berguru dulu sama kunglau mungkin oke sudah kok belum belum dikit lagi kita lagi dikit Aduh kamu kok pencicilan sih nanti ku kugas ngilang mulut ini memang yang agak tenggel yang ini cuy oke oke tinggal l1-1 enak perhatikan disini jangan sampai salah bawa-bawa-bawa kanan kotak nice kita akan lihat fatality nya ya fatality movie-nya ya ini agak tadi sih nah ini adik-adik yang sadisnya oke kita akan melihat movie lagi cutscene lagi nah disini sih kita nanya sadar ya thank you terima kasih katanya Who are you I am Lu Kang I come from Earthrealm this is kunglau Oke dia kunglau katanya neng-neng sheng-sung it is not sheng-sung that wants earth not sheng-sung coke mulutnya si Milena bau ya dicium sama si kunglau nya aromanya ya you better take a look at Oke lebih baik kamu lihat ini atas si kunglau ya kayak dia punya gigi atas si kunglau di sini sih kita nanya sedih tuh karena temennya tuh dibunuh sama si Liu Kang ya tapi Liu Kang disini sama kunglau menjelaskan mereka itu menyerang kami gitu ya dan kamu tuh dalam keadaan pengaruh magic spell gitu ya atas si Liu Kang where am I how did I get here maybe this one can explain and do not look under the van let me go explain yourself Jade was my Kitana's best friend until Jade was forced by Shao Kahn to hunt her down and bring her back to him we were given a spell to control her Shao Kahn isn't that your father I do not blame you for this Jade I blame the man that forces me to call him father the one who killed my true father and stole his throne I blame Shao Kahn for what he did to my mother Oke jadi Shokan itu membunuh ayahnya si Kitana ya jadi Shokan itu bukan bukan ayahnya Kitana cuy cuma di sini kita nanya dipengaruhi gitu sorry kalau gua salah ya temennya saya dengernya kayak gitu sih nah di sini sih milenanya tuh kabur temennya kayak dia ngambil senjatanya Siana senjata dia sendiri sih itu ya senjatanya si Jade kan tongkat ya sempet-sempetnya dia kabur ngambil senjata ya nah disini si Kitana nanya ngejar ya temennya Oke jadi seperti itu ya temennya untuk melawan tiga boss ya temennya Kitana Milena sama Jeddah ya jadi seperti itu pertarungannya ya Oke teman-teman mungkin segitu dulu untuk konten kali ini ya jangan lupa subscribe hidupin loncengnya like videonya share ke temen kalian dan jangan lupa juga untuk komentar ya untuk mendukung channel YouTube lewitar ini agar mungkin berkembang dan rajin upload video terbaru Oke sehari kurniawan pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you hai hai hai